Kita lanjutkan lagi diskusi kita, saya ke Pak Kepala BKD Kabupaten Gorontalo, Pak Cubair Pumalingo. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara teknis dalam koridor Kabupaten Gorontalo, seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari kota, langkah-langkah upaya konkret, memang secara kasar kami sudah berhitung kebutuhan pegawai di Kabupaten Gorontalo itu kurang lebih 10 ribu. Kebutuhan, yang walaupun tadi disampaikan oleh Pak Kadis Provinsi harus tepat, tetapi kami secara kasar lewat Ortala sudah berhitung kurang lebih 10 ribu. Yang ada di Kabupaten Gorontalo ASN, yaitu PNS ada kurang lebih 4.988 orang, kemudian P3K ada 662 orang, yang saat ini sudah dibiayai dan sudah digaji oleh, dan rata-rata adalah tenaga guru. Terakhir ini yang tahun ini ada 588 orang tenaga guru. Dari kuota pada saat itu kebetulan saya dari Dikbud, dan tahun 2022 ini dipercayakan di BKPSDM, saya memang pada saat awal dari P3K, saya memasukkan semua kuota yang ada, sehingga guru itu ada kurang lebih 1.928 yang tercatat secara nasional, secara kuotanya. Tapi sampai dengan saat ini 662. Nah, kendalanya kemarin sama kira-kira seluruh Indonesia. Bukan saja di Provinsi Gorontalo, ketika Rakornas kemarin. Bahkan kemarin itu tetangga kita terdekat Palu, belum memberikan SKP 3K. Padahal sudah lulus sama-sama dengan kita. Kemarin Pak, kebetulan yang hadir Pak Kadis Provinsi saya, Pak Kaban BKD dari Kabupaten Kota yang ada. Nah, khusus kita di Kabupaten Gorontalo, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Salim tadi, disampaikan oleh kota tadi, kita itu P1 itu ada 64 orang, yang siap diangkat, yang sudah lulus pas inggrat. Kemudian P2 itu ada kurang lebih 6 orang. Dan P3 ada 782 orang, marah kita didorong. Kenapa Pak tidak diangkat? Biar cuma setengah. Nah, kami sudah berhitung. Kalau kita akan menyelesaikan, kita butuh 164 miliar. Dau. Karena memang pusatnya, Dau. Tidak ada seperti apa. Kami sudah mengusulkan kebetulan kemarin itu, lengkap ketika kita des. Ada dari KemenQ, dari KemenPan, KemenDikbud. Kita mengusulkan. Kenapa tidak? Bahwa honor atau gaji P3K yang notabene awalnya 4 jutaan, kenapa tidak kaya sertifikasi guru, yaitu di agar non-fisik, supaya tidak akan mengganggu Dau. Nah, kita sudah berhitung, angka-angka itu, ada kurang lebih 164 miliar, yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Kemudian, khusus untuk tenaga kontrak, di Kabupaten Gorontalo, hanya ada 2.828 orang. Dengan dana kurang lebih, yang harus disediakan, 36 miliar, yang saat ini sementara berjalan. Jabatan guru 452, Jabatan tenaga kesehatan 598, dan tenaga teknis lainnya, termasuk sopir dan seterusnya, ada 1.778 orang. Nah, ini yang jadi masalah nantinya. Secara kebutuhan, memang, kita masih sangat butuh dengan angka perhitungan kotor kita, kebutuhan analisis guru tadi, analisis pegawai tadi, kita masih butuh kurang lebih 4 ribuan, untuk pemenuhi ABK. Nah, berbicara masalah langkah-langkah strategis, mungkin kami juga sama dengan kota, bahkan tahun kemarin, khusus untuk guru, saya mendorong, karena rata-rata orang yang mau ikut P3K itu, rata-rata 30 tahun ke atas. Kendala pertama apa? Gagap teknologi, gagap komputer. Kemarin, PGRI Provinsi sudah melaksanakan itu, di lewangan LPP. Kita di Kabupaten Gorontalo, sudah lewat kecamatan masing-masing, mengangkat tenaga-tenaga PNS muda, untuk membimbing calon peserta P3K. Ini yang dilakukan, lewat kelompok-kelompok kerja guru, sudah melakukan itu. Kemarin juga, tahun kemarin kita sudah bekerja dengan BSG, kalau tadi di kota lewat UMKM, kita sudah bekerja dengan BSG, memberikan kur dana, karena Pak Pati sudah menyampaikan, kita akan bandingkan, karena berbicara ASN, ataupun P3K, ataupun tenaga kontrak itu, pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Ben, bahwa, pertama kegagahan, walaupun tidak ada gaji, yang penting, bekerja. Yang kedua, pendapatan. Maka Pak Pati sudah menyampaikan, kita bandingkan, dengan yang benar-benar dengan kur itu, tarap kehidupannya bagaimana dengan, yang kontrak notabene-nya tenaga kontrak, ataupun honor, yang bahkan ada hanya 200 ribu, 300 ribu. Nah ini kita sudah jalankan, mengantisipasi tenaga kontrak yang ada. Kemudian juga kita bekerja sama dengan, BASNAS, untuk memberikan support, bantuan barang untuk modal, pelaksanaan kegiatan. Nah ini upaya-upaya kita yang sudah dilaksanakan, oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dikbut, dalam hal ini di tenaga kesehatan, eh dinas kesehatan, dan lebih dikoordinasi oleh BKPSDM. Terakhir, saya menyampaikan bahwa, upaya kita, dalam rangka, untuk mengantisipasi, tenaga honor ini secara massal, kita terus berupaya, bahkan Pak Bupati sudah memberitahkan ke kami di BKPSDM, bagaimana langkah pertama adalah, mendorong, seluruh peserta P3K itu bisa lolos. Oke, kita sudah melaksanakan, tapi kembali, pada ketersediaan anggaran. 164 miliar yang harus disediakan, untuk pelaksanaan, itu kalau standar, belum lagi kalau kita meningkat, dan seterusnya. Sementara, tidak berkembang, dao yang ada tetap statis. Yang paling terakhir, kita melihat bahwa, terus, lewat DPRD, kami terus berupaya, di tahun depan, kami tetap menganggarkan, khusus untuk kontrak, untuk tenaga-tenaga honor ini. Mungkin saja, dengan outsourcing, memang outsourcing, yang saat ini ada di Gorontalo itu, rata-ratanya tiga. Pengamanan, kebersihan, dan juga mungkin tenaga sopir. Maka, lewat BUMD, Bupati sudah menyerangkan, bentuklah outsourcing-outsourcing lainnya. Tenaga perencana, dan seterusnya. Ini untuk mengantisipasi. Bagaimana arah, mengantisipasi tenaga honorer itu sendiri. Ini secara singkat, karena tadi sudah dikopas, habis oleh Pak Soekri, oleh Pak Ben, oleh Pak Sekda, jadi ini langkah-langkah strategis kita, di Kapatin Gorontalo. Dan terus, sambil bekerjasama dengan PGRI, kita terus mendorong. Di tahun depan, ketika kita mengadopsi itu, kami juga sudah kemarin, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, kami sudah mengusulkan, kuota untuk P3K, karena kami melihat bahwa, rumpun kesehatan, meniru apa yang dilakukan oleh rumpun pendidikan, mengangkat P3K, maka kesehatan juga berancar-ancar, untuk mengangkat kesehatan. Kami sudah berhitung kemarin, dari kurang lebih, dana, yang disediakan untuk, 721 tenaga kesehatan, kontrak di Kapatin Gorontalo, itu bisa, kami belum mengharapkan, dao yang ada, cuma dana kontrak, yang selama ini bergulir di Dinas Kesehatan, kami coba, konversi, maka kita sudah mengusulkan, 170 tenaga yang akan diangkat, untuk P3K. Jadi seperti itu, yang kita upayakan, di samping terus, bagaimana kita melaksanakan, peningkatan tarap kehidupan, lewat UMKM tadi, dengan kerjasama dengan KU, dengan BSG, dan Basnas. Terima kasih Pak Hadi. Ada berapa banyak tenaga honor kabupaten? Tenaga honor kabupaten, tadi sudah saya sampaikan, tenaga kontrak yang ada di Kapatin Gorontalo, ada kurang lebih, 2.828 orang, dengan jabatan guru itu 450. Ini yang tenaga kontrak daerah, yang resmi di daerah. Kita tidak menghitung, tenaga kontrak, yang dibiayai oleh dana bos. Kalau yang didanai oleh dana bos, kurang lebih juga 2.000, kurang lebih 2.500an. Artinya, totalitas tenaga kontrak, yang ada di Kapatin Gorontalo, baik didanai oleh APBD, maupun oleh dana bos, itu kurang lebih 5.000. Ini termasuk yang dihapus juga dana bos ya? Yang sementara saat ini, masih didanai oleh dana bos, yang variasinya ada yang 200, 300, sampai dengan 1 juta. Jadi seperti itu Pak Hadi. Totalitas kurang lebih 5.000 lah, tenaga kontrak, tenaga honor secara keseluruhan. Berapa APBD per tahun yang, untuk tenaga honor? Kalau tahun ini, kurang lebih 36 miliar, untuk tahun 2022. Nah kami juga untuk tahun, 2023 kemarin, tetap masih menganggarkan tenaga honor, sama seperti itu, tidak berbeda jauh. Makasih. Untuk pelatihan UMKM itu, apakah memang, pemerintah daerah yakin, bahwa itu bisa berhasil ya? Nah, ini kendalanya. Sebagai saya melihat, yang sebelumnya saja kan, masih banyak kendalanya. Ini kendalanya. Ditambah lagi dengan honor. Ini kendalanya. di BSG itu, bantuan kurnya itu, hanya bergerak di peternakan. Peternakan ayam, unggas, peternakan sapi. Kami kemarin di tahun 2001, kebetulan saya masih dipercaya, di Dinas Pendidikan, mencoba, di beberapa, kelompok-kelompok guru honor. Sampai saat ini, saya sudah, beralih ke BKPSDM, saya belum mendengar hasilnya, jujur. Tapi kita sudah pernah mulai mengucurkan untuk tenaga kur, tapi sayangnya itu hanya bergerak di sektor peternakan, yang disiapkan oleh BSG. Khusus BSG di Limboto. Makasih. Baik.